Kak, please banget ya samarin sama aku Karena aku masih taket banget And I still worried every time for sharing this Karena until now, sampe detik ini tuh They still terroring me Ternyata memang perkumpulan dulu nanti tuh ada Aku sampe udah 3 tahun coba Nggak ketemu keluarga aku Karena aku harus sembunyi disini Hai gengs, info aja ini Gue shooting udah malam banget Udah mau jam 11an Jadi saatnya mengeluarkan KACA GEMOI Btw, ini yang kalau udah nanya nih Stickernya dari mana atau kacanya dari mana Ini kacanya dari Shopee ya Tapi stickernya ini dapet dari Miral Jadi kalau kalian beli Miral sebox ini Bakal dapet sticker-sticker GEMOI gini juga gengs Langsung aja berarti kita udah pegang Miral Waktunya skincarean Nah, tapi biar gemoy lagi Ini karena ribet ya Gue kan kagak punya bando nih ceritanya Jadi pake penutup mata Tuh, gemes banget kan Step pertama kita semprotin ini face tonernya Langsung disemprot aja Terus, kalau ada kipas sih Bisa gue kipas-kipas Biar cepet keringnya Biar cepet meresapnya gitu Mari dilanjut langsung teteskan gue si serumnya Tuh, 2 tetes Tambahin lagi dia 3 tetes Habis pada ngatain gue pelit Tuh, 3 tetes ya Cukup udah 3 tetes Nah, langsung ditapak-tapak aja Gak udah nih Meresapnya cepet banget Gue heran lah Bari-bari kayak langsung meres Gak pake apa-apaan Dilanjut lagi net cream yang tutup hitam Karena udah malem lah ya Jadi sekalian pake net cream Abis ini kita bobo Pake aja Total-total begini Terus diratakan Ini kalau kalian rajin makainya Entah kenapa nih Perasaan kulit gue tambah alus gitu Kerasanya geng Tuh, udah gitu aja geng Langsung kayak Twing 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 Tung Tuh kan Basah glowing banget Enak banget Pokoknya pake Miral Glossy Sersini Kalian cobain Langsung order Linknya ada di bawah via Shopee Kalian check out aja disitu Atau kalau kalian mau tanya-tanya Jadi dropshipper atau reseller Jualin ini Biar bisa dapet cuan Langsung aja DM ke Instagram Miral ya Hai gengs Welcome back di teman cerita Yang percaya gak Ini sebenernya udah shooting ketiga Jadi yang pertama itu Tadi sempet kayak Suaranya gak keluar Gue udah shooting kayak setengah Suaranya gak ada Terus Yang kedua tuh Tau-tau mati lampu Jadi kayak semacam Dua jam gitu Gue nungguin Dan sekarang baru shooting lagi Jam Nih Susah nih Susah Nyala nih jadinya Tuh 2-2-4-3 Udah mau setengah 11 Wah Bismillah nih Semoga gak kenapa-napa ya Karena sebenernya ini Gue juga agak takut-takutan nih Cerita hari ini nih Dimana gue mau disclaimer dulu Sebelumnya awalnya Tuh kan udah Gak jelas gue ngomongnya Dimana nih sebelumnya Gue mau disclaimer dulu Kalau cerita pengalaman hari ini tuh Buat sharing aja ya Supaya kita tau nih Kalau oh ternyata ada Hal-hal yang kita pikir Ternyata cuma rumor Atau kayak cerita-cita Macem konspirasi Yang ternyata ya Beneran Sama halnya kayak Mr. Stingfah Yang ternyata suka ada tuh kan Kejadian-kejadian Yang ternyata yaudah Ada aja gitu di dunia Jadi disini gak ada Maksud sama sekali Buat kayak mengenalkan Atau ngajakin kalian ke hal-hal Yang kadang-kadang Memang sesat dan absurd Dimana cerita kali ini tuh Datang dari temen kita Benama Chika Yang sesuai request Nama semua tempatnya itu Disamarkan Gak terang-terangan mention Karena memang sensitif banget Ini ceritanya kayak TSP Dan lagi-lagi Gue juga agak serem Dari tadi kayak gak lancar gitu Ada aja hambatannya Semua gak kenapan-napan ya Bismillah aja Karena disini Chika Membagikan pengalamannya Ketika dia masuk Ke sebuah perkumpulan Yang kayak semacam Ini tuh perkumpulan Penguja setan Illuminati Ada harga juga Yang harus dibayar Ketika dia memutuskan Untuk keluar Dari perkumpulan rahasia tersebut Tapi disini harga yang dibayar Maksudnya bukan uang ya Jadi simak aja Nah background dari keluarga Chika sendiri Itu bisa dibilang Apa ya Keluarga demokratis Dengan finansial yang Ya gak kaya-kaya banget Tapi di atas cukuplah Dari rata-rata orang kebanyakan Karena mereka tinggal aja Itu di Amerika Di daerah San Francisco Dan Chika ini merupakan Anak kedua Dari tiga bersaudara Jadi anak tengah nih Dimana bapak atau bokapnya tuh Itu adalah seorang pengusaha Di sana Yang berlata-belakang Menikahi dengan ibunya Itu beda agama Tapi sampai sekarang Ya akur-akur aja Cuman dua-duanya disini Maksudnya orang Indonesia ya gengs Bukan nikah sama bule enggak Nah tapi Berarti agama Di dalam keluarga Chika Itu hanya semacam Kayak hitam di atas putih aja Atau kayak Kalau disini semacam Buat KTP lah Status doang Agak nyerempet ke atas ya Nah karena memang sang ayah pun Walaupun orang Indonesia Dari kecil Keluarga besarnya tuh Udah ditinggal disana Di Amerika Jadi bisa disimpulkan Kalau Chika dan keluarga tuh Tidak terlalu percaya Akan adanya Tuhan Dan juga gak percaya-percaya Bangetlah adanya namanya Kehidupan Setelah kematian Ya kalau kita ngomongnya tuh Aherat Nah waktu tahun 2017 Chika ini masuk ke Perkeluahan semester tiga Dan dia ambil jurusan Bisnis ekonomi Di salah satu universitas disana Ya walaupun memang bukan Universitas terbaik ya Dan kampusnya itu Suka banget yang namanya Ngadain acara Ya semacam kayak acara-acara Seminar motivator Bazar pengenalan budaya Atau kadang-kadang Bikin pameran bisnis gitu ya Pokoknya rajin banget Dia bikin acara Tapi Chika ini sendiri tuh Tipe-tipe anak Yang gak suka terlalu Keramaian Minggel sana sini gitu Hmm gak banget deh Dia sukanya nih Abis keluar kampus Yaudah keluar aja Dari lingkungan kampus Dan nongkrong di cafe Sama temen-temen deketnya aja Nah ada nih Suatu hari kebetulan Temennya Chika itu Minta ditemenin Buat datang ke sebuah acara Bazar kampus gitu Tapi ini diadakan sama Jurusan atau fakultas lain ya Karena alasannya Katanya disana tuh Ada gebetan temennya gitu Jadi mau ngeceng Yaudah ditemenin ya tuh Dan waktu disana Chika ini melihat ada sebuah Yang jualan merchandise Macem kalung Gelang T-shirt Gitu lah Dengan tema-tema gotik Ya karena Chika ini Pondasinya emang suka tuh Yang namanya band rock Kayak Metallica Iron Madden Yang gitu-gitulah Jadi Chika tertarik Dan kadang nganggapnya itu Lebih ke seni modern aja Gak mikir aneh-aneh sama sekali Karena ngerasa nih Memang kayak Desainnya Terus bahannya juga bagus Chika sama temennya Tentang korak gitu Nah pas Chika yang bayar nih Eh Chika dikasih free kalung tuh Kayak Leon team pentagram Yang bintang bentuk bulat gitu Tapi yang dikasih Chika doang Temennya kan padahal juga beli cincin Tapi gak dikasih gengs Apa mungkin Chika bikinnya Karena dia yang bayar kali ya Kirinya dia doang yang dikasih Nah terus disitu Si Chika juga ditawarin Sama penjual nih Untuk datang ke sebuah acara Komunitas gathering Dimana disana katanya nanti Ini mereka mau mengundang bintang tamu Salah satu band yang cukup hype gitu lah Band-band indie indie rocker lah Tapi nawarinya lagi-lagi ke Chika doang Sebenernya kan temennya Sebenernya ada di sebelahnya nih Agak dianggap gengs Kesian banget Nah penjual yang jaga boot itu Juga memperkenalkan dirinya Dengan nama Shiren Eh Shiren Shiren maaf maaf Ini otaknya udah Aduh udah ngomong nih Tiga kali soalnya Mulu juga udah sampai kering gitu Maaf ya Nah Shiren nih bilang Kalau acaranya gratis Asalkan kamu punya undangan Jadi tinggal masuk Mau gak lu Yang Chika yang basicnya Sebenernya kan gak suka Namanya acara gathering Gunggul-gunggul binggul begitu Tapi pas dibilangin ada Si guestarnya ini Wah kayak lumayan juga nih Bisa nonton gratis Tertarik dia Jadi lah si Chika ngangguk tuh mau Dan kayak ngisi formalitas Buat registrasi Eh ngisi formalitas Buat registrasi Ngisi registrasi Buat formalitas aja Sampai beberapa hari berikutnya Si Chika ini ditelepon Untuk datang ke acara Tersabuh Sama Shiren Janjian lah Yaudah datang lah Dia ke lokasinya tuh Yang diberikan Dimana ternyata itu Kayak sebuah bangunan Yang kalau disini Ibaratnya kayak Apa ya Bilangnya ruko lante 3 lah Yang lumayan besar Dari luar tuh pas dilihat Juga yang datang Kayak pake mobilnya Lebay-lebay semua Kayak mobil-mobil sport gitu Pada masuk kesana Yaudah pas si Chika ini Masuk ke dalam ruko itu Dari luar sebenernya Keliatannya biasa aja Kayak gak ada plang namanya juga Kayak bukan toko Yang ternyata Di lantai satunya itu Kayak ada launch besar gitu Geng sih Ada kayak mini barnya Ada sofa-sofa nyaman Sama meja yang lumayan gede Pokoknya beberapa Kayak launch santai gitu lah Dan orang di dalam Disannya juga pada kece-kece Lagi pada minggal Cheatnya sana-sini gitu lah Sampai si Chika ini Pas ngeliat Aduh udah nantai Gue kasual banget nih Salah dress Ketapa bagaimana Soalnya kan dia emang Niatanya mau nonton performance Ben yang dia tunggu-tunggu Bukan beneran Mau ikut gatheringnya kan Yaudah disana Ternyata dia ngeliat si Sherin Yaudah disambut Ramah banget si Sherin Dianterin dia tuh Ngelewatin ke lantai 2 Akan ke atas Nah pas liat itu Kayak di lantai 2 Kayak semacam banyak Ruangan bejejer Kayak ruangan karaoke Yang tengahnya ada lorong gitu lah Tapi mereka nih lanjut lagi Ke lantai 3 Yang ternyata memang Acara utamanya disana Kayak ada panggung kecil gitu Ya ala-ala di club gitu lah Dan ada beneran lagi tampil Tapi bukan beneran lagi Ditunggu sama si Chika Disitu si Chika nih diperkenalkan Sama beberapa orang nih Sama si Sherin Dan yang Chika kaget Beberapa orang yang dikenal Ini ternyata backgroundnya Itu orang bisnis semua Kayak ada head management Artis-artis top Ada investor yang punya Inilah itulah Pokoknya cakep-cakep lah Dan jadinya Chika nih Asik ngobrol Minggal sama si ini Yang padahal sebenernya Dia gak begitu nih orangnya Ya mungkin karena basicnya itu Kan kuliahnya dia itu bisnis Terus ini ketemu sama orang Beber pengalaman Dan ekspertisnya Jadi kayak apa ya Sharingnya tuh dapet banget Cuma sebenernya ada satu kebingungan Dari Chika Dari awal masuk Yang mana dia kira Basic orang-orang yang Anggota komunitas ini Kan kayak suka sama Yang namanya gotik-gotikan juga ya Langgunanya aja Ben yang genre-nya begitu Sampai si Chika datangnya Pake kaos Metallica Tapi pas liat yang datang Kenapa bodis-bodis banget Jauh dari image gotik lah Sama sekali Pada pake jazz sama dress rapi semua Namun mereka nih Gak ada yang ngejazz si Chika Pakeinnya gitu doang Malah pada welcome Dan ramah banget Yang sendiri Chika juga nyaman Sampai akhirnya pokoknya Band yang ditunggu dia tuh Datang tuh perform di depan Yaudah Chika having fun tuh Sampai tak tau Kayak ada orang yang nepok gitu Dan kayak ngajak ngomong Diskusi Oh lu suka band ini juga Ya iya lagunya gini-gini-gini Kenalan deh tuh Ternyata si orang ini Adalah salah satu pengusaha terkenal Yang memang terkenal tuh Suka invest ke perusahaan-perusahaan baru Atau bisnis-bisnis anak muda Yang biasanya mulai dari projek kampus Dikasih kartu namanya juga tuh Chika Yaudah abis nonton Setelah saya kenalan Ha-ha-hi-hi Chika ini mau pulang Pamit dong ke Sherin Say thank you dan lain-lain Nah si Sherin disitu bilang Kalau sebenernya gathering kayak gini Itu rutin dilakukan setiap 2 kali sebulan Dan setiap harinya Tempat ini nih rukoknya Itu juga buka kok Bebas digunakan para member Yang mau ngumpul aja Kayak mau sharing-sharing bisnis Ataupun mungkin kayak butuh tempat kerja Karena di lantai 2 kan ada ruangan-ruangan tuh Yang ternyata bisa digunakan kayak semacam Buat working space gitu Disitu si Chika diajak gabung ceritanya Dibilang lumayan loh Kalau kamu butuh tempat Buat mau nugas Atau buat bangun networking disini bagus Sebenernya si Chika juga belum mudeng Ini sebenernya komunitasnya apaan ya Pada ngapain Tapi berhubung Kayak gak ada salahnya juga deh buat gabung Pertama gak dipungut biaya Sama kedua Dia tuh juga tadi bisa kenalan Sama orang-orang hebat Istilahnya yang bagus buat networking Jadi lah Chika mengiakan Dan si Chika cerita Chika makin lama makin sering tuh Datang ke rukok itu Kalau lagi ada waktu luar Karena tiap kali dia datang Dia emang selalu ketemuin Sama orang-orang yang berbeda-beda Yang pada hebat-hebat semua juga Jadi kayak semacam memotivasi dirinya Dan ngerasa seneng Bisa dapetin opportunity Kenalan dengan orang-orang ini Susah loh geng Tapi target Chika yang utama Itu ya si pengusaha investor tadi tuh Karena si Chika ini emang lagi coba-coba Lagi mau buat startup gitu lah Sama temen-temennya pada saat itu Eh bener aja Maka lama mereka ini makin deket Nah kita nyebutnya si pengusaha Atau investor itu Nih Mr. X ya Dan ada satu waktu Si Chika ini speak-speak nih Ngomongin rencananya Eh Mr. X gue mau buat startup nih Minta sarannya dong Eh tapi sama Mr. X malah dibilang Kamu kalau proposalnya udah matang Langsung kasih ke saya aja Kalau nanti emang oke Saya bisa modelin kamu Lah itu kan kayak bener-bener Emang ini tujuan gue Saya tidak menyangka Rencana saya bisa berjalan semulus ini Nah sekitar satu bulan lebih Si Chika ini bergabung dengan komunitas itu Si Chika diundang lagi tuh Ke sebuah galadinar Yang diadakan di sebuah ballroom gede Di hotel berbintang Sampai rescatnya Yang katanya itu semacam anniversary Dari komunitas itulah Chika masih berpikiran seperti biasa Kayak ya itu acara normal Soalnya pas dia disana Masuk kan kayak duduk Di meja round table gitu Yaudah kayak makan malam biasa Cicat sana sini Normal semua Sampailah disaat Ada nih sesi speech Sambutan dari seorang wanita gitu Yang naik ke atas panggung Yang berlaku sebagai MC juga Nah saat itu Tau-tau pintu-pintu langsung ditutup Dan dijaga sama orang gitu geng Mendadak suasana langsung berubah Langsung jadi sepih Hening banget Nah dari awal pembukaan aja nih Ada kalimat yang bikin Chika kaget Dimana si MC itu bilang Heel satan Berinding gue Habisnya kayak Ngapain ngomong begitu Buat tematik keren-keren aja Bagaimana soalnya pas dia Tema kayak dekorasinya tuh Banyak kayak bintang-bintang petagram Terus kayak lama-lama segitiga Begitu kan Cuman yang dilihat juga Lagi-lagi pada bagus Pake dress up Bukan yang gotek-gotek aneh-aneh Jadi Chika juga gak mikir Yang terlalu gimana-gimana Sampai tau-tau si MC ini Menyambut beberapa anggota baru Pada malam itu Termasuk namanya si Chika Kan kayak Hah ada apa Gue disebut-sebut Habisnya si Chika ini Gak di briefin Dan gak dikasih tau apa-apa Dan semua orang Langsung kayak ngeliatin dia Sampai kayak tepuk tangan gitu geng Lalu si Chika Dan tujuh orang lain Yang katanya member baru Itu diundang maju ke depan Dan kayak berjajari gitu Lagi-lagi kayak Aduh nih yang ngapain sih Dan yang bikin Chika kaget Si MC itu kayak Bacain biografi Dari masing-masing membernya nih Kayak tau-tauan semuanya geng Dari silsilah keluarga Segala achievementnya Kuliah dimana Kayak hal-hal yang detail Yang kayak Aduh tau dari mana Itu serem banget Singkat cerita disitu Si Chika ini baru tau akhirnya Kalau ternyata Perkumpulan itu adalah Penyimpah setan Secara gangguan memang Si MC Yang ternyata juga bagian dari Member mereka Menjelaskan secara-secara Untuk menjadi bagian dari Keluarga itu Yang mana sebenernya cukup muda Dan simple Gak serem Gak ada yang lebay-lebay Aneh gitu Enggak pada saat itu ya Dimana mereka cukup meyakini Bahwa mereka mau menjadi Pengikut setan Hal itu juga mau di ucapkan Secara lisan boleh Ataupun dalam hati juga Monggo Jadi sangat fleksibel sekali Yang penting mereka nih mau Menerima kalau mereka adalah Pengikut setan Dimana juga dijelaskan Untuk benefit dan kerugiannya Jadi setransparan itu geng Gak cuman kayak dikasih Janji-janji manis Tapi kayak belakang-belakangnya Itu kagak disebutin Dimana pokoknya katanya nih Benefitnya adalah Semua kesenangan di dunia Yang pengen mereka dapatkan Itu akan dipermudah oleh setan Pokoknya hidup di dunia itu Penuh kebahagiaan Kemudahan Dan kesejahteraan Yang akan selalu dirasakan Nah tapi konsekuensinya adalah Masuk neraka Titik Itu juga kalau mereka percaya Dengan adanya surga sama neraka ya Pokoknya semua hal dunia itu Dijamin Terpenuhi yang akan Bener-bener bikin bahagia Nah walaupun jika ini juga Biasanya tadi kan agak ateis ya Agamanya KTP doang Tapi pas dengar pernyataan Dari komunitas ini Kalau mereka adalah penyambar sehatan Ya kaget juga Siapa juga ya Di luar ekspektasi Dan gak nyangka sama sekali Dan disitu para anggota baru Dikasih tau semua Tentang kegiatan Dari komunitas tersebut Dan dikasih waktu Satu minggu Untuk memutuskan Mau join Atau tidak Jika sebenarnya lumayan takut Karena gimana pun juga Itu adalah sebuah komunitas Yang jatohnya Jelas-jelas Ekstrimnya Bimbang tuh dia Lebih kepada takutnya nanti Makin banyak hal-hal ekstrim Yang belum dia ketahui aja Yang namanya menyebar setan Kan kalau di film-film Aneh-aneh ya Cuman berhubung dari keluarganya Juga tidak agamis Istilahnya Kagak percaya juga Tuhan tuh ada apa Enggak sih Akhirnya cirika memutuskan Untuk ya udah terobos baik Ya mikir udah telanjur basah nih Sekalian aja man Ya udah setelah satu minggu Jika datang lagi tuh Ke ruko seperti biasa Dan situasinya normal Gak ada apa-apaan Gak ada juga kayak Cikanya disambut Karena dia mau join Gak ada geng Biasa-biasa aja udah semuanya Tapi pas dia mau pulang Ciren kayak ngasih 4 buku gitu Yang katanya itu adalah Isinya struktur organisasi Dan sebuah Iphone 8 Plus Waktu itu Tahun 2017 Pokoknya itu Iphone yang kayak terbaru Yang masih susah banget Didapetin Nah kalau buku oke lah ya Tapi kalau Iphone Sebenernya juga buat apaan So Cika ini Bukan orang susah begitu Yang mau join Karena iming-iming Bisa dapet Iphone terbaru Gak sama sekali Istilahnya dia sendiri Mampu juga Kalau bisa buat beli ya Tinggal minta orang tuanya Juga dibeliin Cika akhirnya memutuskan Mau join Itu kepada melihat Isi orang-orangnya kan hebat Yang kayaknya dia butuhkan nih Buat mengembangkan bisnisnya Dan memang tujuannya Mencapai kemakmuran duniawi Pokoknya otaknya itu Cuan-cuan-cuan-cuan dan cuan Nah tapi disitu Ciren bilang Kalau di handphone itu Ada sebuah grup khusus Yang hanya boleh diakses Dari nomor yang emang Udah ada ditanam Di handphone tersebut Jadi istilahnya itu HP khusus Untuk komunikasi Kesehatan para anggota doa Gak boleh digunakan Buat kepentingan pribadi Ataupun kayak Buat ke temen Atau ke pacar Ke keluarga Gak boleh Yaudah dari situ pun Cika ini rutin Ngumpul dengan anggota-anggota Dan membangun koneksi Yang bener aja Pengusaha investor Incaran itu Janjiin akan Nengasih model proyek Biar Cika ini bisa langsung Memulai ke tahap pertama Pokoknya jadinya Cika Saya excited itu loh Sampai sekitar 3 bulan kemudian Ada 6 orang lagi Yang baru mau join Kayak zamannya Cika waktu itu Nah saat itu Cika baru tahu Waktu dia nih udah resmi join Komunitas itu ternyata Masih perlu menunggu 6 orang lainnya Untuk ngadain yang namanya Ritual penyambutan Karena waktu itu Yang B.C.C.K itu kan 7 orang tuh Dimana setiap acara Ritual penyambutan Minimal itu harus ada 13 orang Nah intinya sekarang Kan udah terkumpul 13 orang Mereka harus memulai tuh Ritual penyambutan Dibilang serem dan bisnis Juga lagi-lagi Enggak gengs Ini gak seperti bayangan kita Yang kayak setan-setan aneh gitu Enggak Karena dilakukannya Pertama siang-siang Yang mana ritual ini tuh dilakukan Hanya untuk kayak Mengikat secara goib Para pengikutnya itu Dengan si setan Yang mana anggota-anggota Barunya ini Itu diminta untuk melingkari Karpet yang di tengahnya Kayak ada motif pentagram Lagi-lagi Dan ada baskom gitu Yang berisi air Sama di sekelilingnya Juga banyak keliling-liling Terus satu persatu Dari para anggota baru itu Tangannya kayak akan ditusuk Kayak semacam pulpen apa Yang buat ngambil darah gitu Cus gitu Yang nanti Dia celupkan Ke baskom yang berisi air tadi Lalu semua anggota yang ada disitu Kayak mengucapkan kalimat Dalam bahasa Inggris Yang artinya kayak Persembahan untukmu Persembahan untukmu Persembahan untukmu Yang gitu-gitu gengs Ngomongat walaupun gak serum Juga tetap kita merinding Ya Ya tadi gak berani Sebenernya nih kita ngomongin Begin ada-ada aja Cerita begini Mau lanjut Apakah gue bingung deh Cika sebenernya saat itu Kayak juga apa ya Ngerasa konyol Karena adaganya tuh Ala-ala di film-film horror Yang gak ada kejaran Apa-apa juga kok Nah setelah ritual pertama Yang menurutnya kayak gitu doang Anehnya dua hari setelahnya Ritualnya itu kayak Justru ada efek ini Baru bulan merasa Dimana setiap malam Cika ini gak pernah tenang Tidurnya gelisah terus gengs Tapi kalau di pagi hari Suasanya langsung berubah Dia melakukan semuanya itu Kayak terasa mudah Dan kayak gak pernah Ada halangannya gengs Sampai-sampai Start-an lagi dia mau bangun Itu kan akhirnya Dapat suntikan modal Dari si Mr. X Dan proyeknya berjalan tuh Dia sibuk banget Hingga harus postpone Kuliannya setahun Eh baru sekitar dua bulan Dia mulai Ya itungannya itu Baru banget ya dua bulan ya Belum ada hasilnya apa-apa Tapi tau-tau Makin banyak investor lain Yang mulai ngasih dia modal juga Jadi dari satu investor Ini tau-tau Banyak yang lain juga tuh ikutan Karena memang direkomendasikan Sama si Mr. X Jadi sebenernya Power Mr. X ini gede banget gengs Tapi ternyata Sayang mencium adanya sesuatu Yang memang tidak wajar Karena ini mulusnya berlebihan Dan dirasa instant Terlalu cepat Itu adalah ayahnya sendiri Ayahnya Cika Setelah kan ayahnya Gimana pun juga Seorang pebisnis Dan Cika akhirnya mengaku Dia menceritakan tuh Tentang komunitas yang diikuti Yang memang Mempertemukannya Dengan para investor-investor ini Karena basicnya juga Cika ini cukup terbuka ya Sama para orang tuanya Yang slow banget Tapi mendengar itu Ayahnya yang basicnya ini slow Gak pernah marah sama Cika Sama sekali Dia deket selampe gede Saat itu tau-tau kayak Meledak banget Kaget sampe melotot Yang kayak Gila ya kamu Melihat ayahnya segitunya marah Ya Cika langsung bengong loh Pokoknya ayahnya itu Langsung menyuruh dia Buat keluar dan Blokir semua itu Nomor anggotanya Buang itu handphonenya Apapun alasannya Tolong komunitasnya salah Dan menyeramkannya Walaupun ayahnya juga Gak perlu diagama ya Tapi grup ini tuh Beber menakutkan Kayak pas dilihat-lihat lagi Dan dipikir-pikir Pake logika Ya iya sih serem juga Cuman balik lagi Hasilnya kan beberapa Udah dirasakan nih Sama si Cika Semuanya dia bisa belilah Sekarang istilahnya Tapi disatu sisi Si Cika ini tuh tipikal anak Yang nurut Kalo ayahnya bilang A Ya dia bakal ngakuin A Namun dia masih ngulur-ngulur waktu tuh Kayak sayang juga sih Kalo dilepasin Eh sampe ada acara Dimana para anggotanya Itu kayak harus Maaf nih Disensor dikit ya Yang semacam Pesta seks begitulah Untuk memuaskan Sang iblis katanya Jadi ada ritual-ritual Kayak gitu gengs Wah disitu si Cika Kayak shock banget Maksudnya Dia juga bukan yang virgin Cuman kalo disuruh melakukan Dengan banyak orang Yang kayak Buuh Kayak film The Parfume Kan serem ya Wah mulai gak bener nih Dan mulai aneh-aneh juga syaratnya Yang tidak bisa dia terima lagi Yaudah dari situ Dia langsung kabur Dan merasakan Yaudah ini udah Tau gak bener Tau serem buat dia Yang akhirnya pemikirannya juga Seperti terbuka Yang ya iya sih Masa ada di dunia ini Semua hal tuh bisa gratis Dan gak ada konsekuensinya Even dibilang katanya Konsekuensinya neraka doang Tapi ternyata syarat-syaratnya Atau ritual-ritualnya juga kayak Buat sikap pribadi tuh Gak make sense Dan basic dari perkumulan itu aja Jadi sebenernya udah salah ya Dan masuk ke dalam sesuatu yang salah Pasti resultnya juga gak mungkin bener Ya ujung-ujung juga pasti salah lah Akhirnya Cika memutuskan Untuk balikin tuh Semua duit investornya Ke Mr. X Secara penuh Walaupun beberapa kan Udah ada yang kepake Tapi sama orang tuanya Sama bapaknya Itu dibantu tuh Buat bisa balikin semua-muanya Dan habis itu langsung Dia blokir tuh Nomor-nomor anggota Dan handphonenya Iphone 8-nya itu Juga dia buang Tapi semenjak itu Si Cika ini tuh Menasa diteror geng Sampai semua nomor keluarganya Itu ditelepon Sama orang yang gak dikenal Dan pernah juga Si Sharon sama Mr. X Itu telepon ke bapaknya Kayak tau-tauan Dari mana itu nomornya Ya bapaknya ini selalu buntok-buntok Selalu marah-marah Kalau ada telepon-telepon begitu tuh Sampai beberapa kali juga Cika ini kalau lagi jalan Ya tau-tau didatengin orang nih Yang nanyain kayak Kabar kamu gimana? Ditungin tuh sama para anggota Padahal ini orang asing Itu gak kenal Ya gimana sih Kalau tau-tau lo dikutin kayak stalker Sama kayak ditelepon terus-terus Kayak diteror Tiap malam pun Cika ini tidur Ini gak pernah nyinyak Selalu memper buruk Kalau kamu ada masalah Cerita aja Kami bisa bantu Men itu serem banget gak sih? Ya out of nowhere Naik taksi Terus ternyata si super taksi Juga anggota Malah kan tadi naiknya juga random Dan bener aja Cika itu diturunin di depan ruko Ruko tempat komunitas itu Yang biasanya didatengin Pas buka pintu Si Cika langsung kabur Laris kenceng-kencengnya Ya untungnya Si Cika juga gak dikejar sih Dan tidak disakiti Tapi sebagai wanita Katanya mentalnya sangat terganggu Dan ngerasa was-was lah Sampai akhirnya si Cika itu Dikirim ke sini Ke Indonesia Di tahun 2018 Sama bapaknya Untuk tinggal sama tantanya Tuh berarti disini Sampai saat ini Untuk menghindari Semua teror-teror itu So itu tadi cerita dari Cika Yang jujur nih Merinding Dan gue sebenernya juga agak takut Karena ya gak tau deh Perasaan gue gak enak aja Ya walaupun gak ada Setan-setannya ceritanya Tapi ini menyembah Setan secara langsung Lagian kayak nekat banget sih Gak langsung kabur dari awal Dia tau itu adalah Kelompok muja setan Tapi malah ikutan duluan Dan sekarang jadinya Sampai harus jauh dari keluarga Buat mengungsikan di Indonesia Untuk menghindari semua itu Soalnya udah bertahun-tahun Katanya si Cika ini Masih sering menerima email Dari para anggota itu Ya semoga semuanya aman-aman aja lah Gue speechless juga Abisnya mau komen apaan Nah kalau kalian pengen berbagi cerita juga ke Cika Kalian bisa kirim ke email ini ya Sampai jumpa lagi Di teman cerita selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax